Baiklah kali ini kita bahas sedikit yang lebih rileks Di awal tahun kita jangan menghadapi segala sesuatu selalu berat terus-penerus Betul kita menghadapi ketidakpastian maka kita memerlukan pengetahuan Demikian pula ketika kita menghadapi pandemi ini Ada hal-hal yang tidak bisa kita duga yang harus kita agak rileks untuk menghadapinya Saya ingin mengajak Anda untuk membahas sesuatu yang lebih rileks Yaitu flexing yang sudah saya singgung sebelumnya Saya pernah mengatakan sekarang ini kok banyak sekali orang yang katanya kaya Tetapi kaya kok dipamer-pamerkan Saya jadi ingat dengan kuliah yang saya asuh di awal-awal ketika saya kembali dari Amerika Serikat Bahkan kelas ini, topik ini menjadi topik yang saya bahas juga ketika saya menjadi Teaching Assistant di Amerika Serikat di University of Illinois Yaitu mengenai consumer behavior Tugas saya memang adalah mengamati, mencari teorinya Dan meneliti, menghitung, mencari hal-hal yang bisa kita jelaskan Apa yang tengah terjadi Dan salah satu pepatah yang saya ingat adalah Poverty screams but wealth whispers Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang kaya itu tidak berisik whisper Jadi agak malu membicarakan tentang kekayaan Jadi kalau orang masih melihat label harga atau mempersoalkan uang Biasanya mereka belum kaya Jadi orang kaya itu biasanya diam-diam saja lah Bahkan kalau saya naik pesawat Saya suka menebak-nebak siapa yang duduk di sebelah saya Semakin dia sederhana, semakin saya was-was Jangan-jangan ini orang terkaya di dunia ini Di sebelah saya Tentu kita harus menghormati mereka Karena saya juga pernah duduk dengan konglomerat terkenal Bukan di business class, mereka duduknya di economic class Dan yang menarik ketika kami makan di sebuah restoran Ternyata semua orang yang makan di restoran itu Sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh si bapak itu Berpakaian sangat sederhana Ternyata dia adalah orang yang masuk dalam daftar orang terkaya di dunia Seringkali yang sering kita lihat adalah orang-orang yang justru pamer Menjemputkan nama orang-orang hebat Menggunakan barang-barang mewah untuk menunjukkan kehebatan Kalau orang dulu barangkali emas di gigi Sekarang cincin dengan batu permata yang luar biasa Atau menggunakan kalung yang berkilau-kilauan Pakaian bermerek bahkan logonya besar-besar sekali Biasanya kalau semakin kaya Orang-orang seperti itu justru menghendaki privacy Tidak ingin menjadi perhatian Menjadi perhatian kita mengapa mereka justru ingin pamer Dan sekarang istilahnya adalah flexing Bahkan flexing telah digunakan juga dalam marketing Anda barangkali masih ingat beberapa tahun yang lalu Ada seorang yang ditangkap polisi karena menipu banyak sekali orang Yang kemudian menaruh uang kepadanya Dan dijanjikan bisa mengikuti ibadah umroh Dengan harga yang sangat murah sekali Rumahnya begitu mewah Baik istana dengan tiang-tiang yang begitu bagus Setelah ditangkap polisi Diberitakan di televisi kita melihat dengan begitu takjub Kaya sekali orang ini Bahkan dalam promosinya dengan pasangannya Pergi sampai ke Paris, Itali, dan lain sebagainya Memamerkan benda-benda mewah Dari situ belakangan kita baru tahu ternyata kekayaannya Atau cara flexing itu adalah marketing Untuk membangun kepercayaan Dan menunjukkan kepada customer Dan akhirnya customer percaya Dan menaruh uangnya untuk ibadah umroh Yang ternyata kemudian tidak sanggup dia deliver Mereka pergi menikmati itu semua Dengan menggunakan uang milik customer mereka Selaka sekali kita banyak tertipu Dalam teori consumer behavior Ada yang namanya conspicuous consumption Konsumsi yang sengaja memang ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain Dia memiliki sesuatu Mobilnya mewah, perabotannya luar biasa Merknya luar biasa Dia menunjukkan bahwa dia orang hebat Karena orang hebat itu memiliki sesuatu Wajar dia mendapatkan pendapatan yang hebat Maka dia bisa membeli segala sesuatu yang tampak dalam apa yang dia pakai Dan kemudian orang akan menilai Ini adalah teori mengenai signaling Orang mengirim signal kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang luar biasa Yang lain tentu saja menggunakan cara yang lebih soft Misalnya kalau anda pergi ke dokter Anda akan melihat ada sertifikat dari kampus terkenal Dia pernah lulus kursus tertentu atau pendidikan tertentu Ditaruh di belakang tempat duduk dia praktek Atau barangkali di salon-salon kecantikan Kalau kita lihat mereka juga memasang mereka pernah kursus di nama-nama terkenal Dia muridnya siapa? Jadi mereka mengirim signal dengan seperti itu Atau barangkali kalau anda membeli produk lain Anda tidak bisa menemukan signal Dan akhirnya kemudian produsen menggunakan pricing Price is a signal of quality Jadi dengan harga yang tinggi Orang punya pikiran Wah jangan-jangan ini kualitasnya bagus sekali Sementara kalau harganya murah Kesannya adalah murahan Tidak berkualitas Lantas bagaimana dengan pekerjaan yang tidak bisa diterka kualitasnya Katakanlah anda menjadi cenayang Atau menjadi seorang terapis Yang tidak bisa diketahui hasilnya Orang hanya menerkan nerka saja Dan kemudian anda barangkali bisa menggunakan cara Consumption conspicuous Bagaimana anda bisa menjanjikan orang kaya raya Kalau anda sendiri tidak bisa menjadi kaya barangkali Dan belakangan di era sosial media ini Karena banyak sekali orang yang muncul Semuanya menguasai media Tidak ada editor Tidak ada yang menyaring Semua orang bisa menjadi orang terkenal Kita menyaksikan banyak youtuber Yang kemudian menggunakan kekayaan Atau seakan-akan kaya Kalau mereka menyebutkan kaya Barangkali mereka justru belum kaya Ya kurang lebih demikian Nah barangkali kita lihat contoh-contohnya Ya barangkali saudara pernah melihat disini Saya tersenyum-senyum saja Karena beginilah orang menyajikan sesuatu Dengan tujuan menjadi kaya Jadi saya tidak berprasangka Bahwa mereka benar-benar kaya Atau memamerkan kekayaan Sebut saja misalnya yang ramai pada waktu Ada BTS Mills Yang anak-anak muda kemudian Ingin tahu seperti apa Dan banyak sekali orang yang membuat konten-konten TikTok, Youtube, dan lain sebagainya Ada seorang gadis kecil Namanya Siska Kul Dan adiknya Alia Kul Yang memamerkan Dia membeli cuma sekian Tidak banyak Tapi banyak sekali ternyata Ternyata bukan cuma seperti itu Iramanya sama Dia pernah membuat TikTok yang saya ditunjukkan oleh Anak-anak saya Mereka membuat nasi goreng Membeli nasi goreng Bukan hanya nasi gorengnya saja Tapi termasuk gerobaknya Dibeli dengan harga 400 juta rupiah Kemudian dipamer uangnya 400 juta Dan kemudian adik yang membeli Nasi goreng dengan harga 200 juta Juga dipamer disitu Banyak sekali ya uangnya Jadi ini bertentangan dengan pandangan tadi Bahwa yang scream Yang berteriak itu adalah poverty Sedangkan wealth is whispering Jadi berbisik-bisik Sedangkan ini tidak berbisik-bisik Tapi inilah cara orang Barangkali untuk mendapatkan perhatian Tidak mengharankan Juga ada yang menjual kosmetik Kemudian memamerkan kepada audiensnya Bahwa dia memberikan hadiah Kepada pasangannya Pada ulang tahun pernikahannya Apa itu private jet Saya tidak bisa bayangkan Usaha seperti itu bisa menghadiahi Pasangannya private jet Barangkali juga benar Tapi rasanya Kalaupun benar Mestinya mereka lebih melihat itu Sebagai privacy Karena mereka akan menghadapi kesulitan Tak lama kemudian Yang masuk adalah Dirjen pajak Direkturat Jenderal pajak Memberikan ucapan selamat kepada anda Artinya Anda akan ditagi pajaknya Itu sebabnya Orang-orang lama Tidak mau menunjukkan Bahwa rumahnya mewah Dulu ketika pajak ditentukan Oleh kantor pajak Bukan oleh self-assessment Seperti metode sekarang Banyak orang-orang Di daerah-daerah tertentu Waktu saya masih menjadi wartawan Saya datang Rumahnya jelek sekali Dan saya terkejut Begitu saya masuk ke dalam Rumahnya ternyata mewah di dalam Jadi di bagian depan Memang sengaja dibuat Tidak menarik sama sekali Dan ternyata mereka kaya raya Tapi rupanya Sekarang kebalikan Orang yang belum kaya Mengaku kaya Mungkin juga ini Gayanya startup Atau pengusaha-pengusaha baru Kali ini Mereka yang uangnya masih sedikit Mengakunya Followernya sudah banyak Investornya sudah besar Dan mengaku penjualannya Sudah besar sekali Sudah dapat funding yang cukup besar Sebaliknya pengusaha-pengusaha besar Justru kalau ada situasi ekonomi apapun Mengatakan tidak untung Rugi dan lain sebagainya Ini bedanya orang lama Dengan orang hari ini Barangkali Kemudian kita juga menyaksikan Sekarang di media sosial Banyak sekali orang-orang Yang kemudian diberi gelar Oleh orang lain Dan mereka juga menyebut dirinya Sebagai sultan Apakah itu sultan Di daerah A Di daerah B Di daerah C Cinere Pantai Indah Kapu Crazy Rich Dan lain sebagainya Ada anak muda Yang kemudian memamerkan Bahwa dia berada di sebuah rumah Luasnya berapa 10 hektare Jalan kemana-mana Keliling bisa menggunakan Golf car Dan kemudian Bisa menyaksikan Ada banyak hal Milik keluarganya Rumahnya luas sekali Bahkan dipamerkan Ada liftnya Dalam rumah Dan lain sebagainya Lagi-lagi Jangan lupa membayar pajak Dan kita juga menyaksikan Ada anak-anak muda Yang membuat konten Untuk menarik perhatian Yaitu Misalnya ganteng Review dong saldonya Ternyata Begitu kita lihat Angkanya 11 miliar Berapa 20 miliar berapa Luar biasa sekali Anak-anak muda ini Masih muda Uangnya sudah banyak sekali Tapi tak lama kemudian Kita menyaksikan Masuk juga Komentar Ditjen pajak RI Memberikan komentar Sangat sederhana Gantengnya Saya kira Setelah itu Orangnya kemudian Nyesel setengah mati Jadi ini adalah hal-hal yang menarik Tapi hal seperti ini Mungkin hanya senang-senang saja Karena angka bisa diedit Pengakuan bisa dibuat Namun demikian Tentu saja ini bisa ditiru oleh orang-orang lain Dan bisa menjadi suatu gaya hidup Suatu generasi Tentu saja cowok dengan cewek ini agak berbeda Cowok biasanya menggunakan mobil Lucu juga Orang rumahnya belum ada Tetapi sudah mempunyai mobil yang besar Dan bagus sekali Bisa dibayangkan Anda Kalau belum memikirkan rumah Tapi sudah memikirkan mobil Harga mobil itu lebih mahal Daripada harga rumahnya Orang-orang kaya Biasanya Mobilnya sederhana saja Karena mereka lebih mengutamakan Quality and comfort Tidak untuk pamer Dan lebih bersifat privacy Karena kaya itu sangat berisiko sekali Dan cowok biasanya Mobil fokusnya Dia mobil Bahkan tidak heran Kadang-kadang Menggunakan mobil yang keren Untuk menarik impresi cewek Ya terutama untuk pacaran Untuk dating pertama kali Padahal menggunakan loan Jangka pendek Dan ini Tentu saja sangat kasihan Nah itu cowok Sedangkan cewek biasanya Menggunakan tas Atau sepatu katanya Tetapi bedanya dengan cowok Adalah cowok untuk Mengimpresi cewek Sedangkan cewek Biasanya Menggunakan barang-barang Bermerk itu Untuk mengimpresi Cewek-cewek lain Bukan untuk menarik cowok Tujuannya adalah Untuk menunjukkan kepada Perempuan-perempuan lain Bahwa dia juga Mampu memiliki itu Dia lebih dari yang lain Bisa mempunyai ini Ini dan ini Jadi memang Tujuannya tidak sama Nah beranjak dari situ Sekarang kita saksikan Ada penyewaan iPhone Harganya misalnya Hanya antara 40.000 sampai 300.000 rupiah Per hari Karena tidak punya iPhone Bisa mempunyai iPhone Terbaru Tidak seperti saya iPhone saya sudah Beberapa tahun Dan saya kadang-kadang Dibacain juga oleh Anak-anak muda Saya lupa ini iPhone berapa Dan mereka bisa nunjukkan Itu Pak kelihatan Dari kameranya Kameranya cuma satu Mereka tahu Saya seri yang keberapa Kemudian juga ada Foxy for Rent Yang taris sewanya Mulai dari 300.000 rupiah Sampai jutaan rupiah Dan mereka mempunyai Koleksi baru Yang bisa dipakai Setiap dua minggu sekali Atau disajikan hal baru Dua minggu sekali Sebulan sekali Dengan merk-merk terkenal Jadi barang-barang sewaan ini Marak di mana-mana Kita saksikan ternyata Juga ada simbol-simbol lain Misalnya saja Di kawasan tengah-tengah Jakarta Yang sangat elit Di kawasan SCBD Konon kabarnya Dikenal istilah Mbak-mbak dan mas-mas SCBD Saya ketika mendengar itu Unik juga Karena bagi saya Biasa saja Karena orang Kalau bekerja di daerah sana Memang gedungnya Luar biasa mewah Berbeda dengan Di tempat saya Yang pohonnya besar-besar Bagi saya Pohon yang besar itu Adalah kemewahan Tapi bagi mereka Gedung-gedung mewah Di sekitar Sudirman Tamerintur Adalah sebuah kemewahan Dan di kawasan SCBD ini Dikenal dengan Mbak-mbak dan mas-mas SCBD Dari simbol-simbolnya Sepatunya adalah Bermerek Tory Burch Tas dan Linear Coach Padahal itu hanya label Untuk menjelaskan Dia kerja di mana Begitu ya Mereka minumnya Di kedai-kedai kopi Tertentu ya Kalau satu kali minum saja Sekitar 50-100 ribu rupiah Mereka bisa dua kali Datang ke sana Dalam satu hari Karena barangkali Di kantor juga Diberikan teguran Kamu jangan minumnya Di warung di pinggir jalan sana Walaupun barangkali Gajinya juga sedikit Di atas UMR Itu juga terjadi Ini adalah istilah yang Banyak digunakan Yaitu mas-mas dan Mbak-mbak SCBD Tapi sekarang juga ada Sebuah program televisi Yang berjudul Sobat Miss Queen Saya berpikir Miss Queen Miss Queen adalah Miss dan Queen Wah dia adalah Queen perempuan Ternyata diplesetkan Yang berarti Miss Queen Jadi kita ini Penontonnya dianggap Sobat yang Miss Queen Dan kemudian Menyaksikan tayangan Para Sultan Atau orang-orang kaya itu Yang pamer Kekayaan mereka Rumah mereka Dan lain sebagainya Dan sekarang ini Istilahnya adalah Memang flexing Mungkin generasi saya Belum banyak yang tahu Tetapi bagi kalangan Millenial Saya kira ini hal yang biasa Terutama Millenial di perkotaan Flexing Mereka yang suka pamer Walaupun mereka merasa Itu hal-hal yang Wajar-wajar saja Ternyata gejala ini Adalah gejala Social media Yang tidak hanya terjadi Di sini Terjadi di semua Negara-negara Yang telah mencapai Kemakmuran yang luar biasa Sebutlah Tiongkok Tentu saja berbeda Dengan di Amerika Serikat Atau Eropa Yang masyarakatnya Memang telah menuju Sebuah tingkatan tertentu Yang mereka Kemudian sudah tidak Begitu pamer lagi Jadi kalau Anda Pergi ke Paris Membeli tasas mewah Yang ikut antri adalah Orang-orang yang berasal Dari kota Tempat Anda Sendiri masing-masing Indonesia Negara-negara tertangga Tertentu Ditambah lagi Dengan orang dari Tiongkok Di Tiongkok Misalnya Ada seorang blogger Yang melakukan eksperimen Dan dia bercerita Bahwa dia masuk Kedalam kalangan Sociality Selama satu setengah bulan Dan dia mulai Melakukan observasi Begitu dia masuk Dia terkejut Ternyata dia hanya Diminta Membership fee Yang jumlahnya Hanya 75 dolar Dia terkejut Kok cuma 75 dolar Yang lebih mengujudkan lagi Ternyata juga ada Syarat Mereka harus menyerahkan Bukti kepemilikan aset Yang hanya Dalam tanda kutip 14.891 dolar Ya bagi mereka yang kaya Benar ini Uang kecil ini Ini uang receh Tapi ternyata ada Kelompok orang-orang Ibu-ibu Sociality Yang kelihatannya Memang elite Tetapi ternyata Tidak begitu kaya Hanya 14.891 dolar Membership fee 75 dolar Yang menarik Mereka kemudian Ternyata hanya Patungan saja Untuk bisa tampak Mewah Ini dimuat Di China Observer Ternyata mereka Hanya melakukan itu Untuk berfoto Dan menunjukkan kepada Orang lain Bukan hanya itu saja Ternyata juga ada Training programnya Bagaimana seorang Perempuan Bisa menikah Dengan orang-orang Kalangan tertentu Mereka harus mengikuti Rangkaian latihan Dan merubah Gaya hidupnya Mulai dari Melakukan operasi Bedah plastik Dimana Berapa biayanya Yang tidak terlalu mahal Resikonya seperti apa Mereka jelaskan semua Terus kemudian juga Mereka diajarkan Bagaimana caranya Agar mereka bisa Traveling Secara grup Ke satu tempat-tempat Tertentu Dan mereka bisa Membuat foto Ala sosialita Bayangkan Fotonya diajarkan Caranya Membuat foto-foto Yang kelihatannya Mereka perempuan elite Dan akhirnya ketahuan Karena ternyata Ada foto yang sama Dan ternyata Itu dilakukan oleh Anggota komunitas Kalau kita tidak sadar Bahwa kita melihat Mereka benar-benar elite Dan mungkin pantas Untuk kita peristri Kalau kita adalah Seorang sultan Ternyata itu adalah foto Yang memang diajarkan Demikian pula Mereka diajarkan Cara Membalas Chat Supaya kelihatan Mereka berasal dari Kalangan tertentu Di antara Toko-toko besar Aktor Hong Kong Misalnya ada Aaron Kuo Dan Ada penyanyi lagi Di Taiwan Namanya Wilbur Pan Yang ramai diberitakan Ternyata Memiliki pasangan Yang konon kabarnya Berasal dari Golongan sosialita tadi Yang dilatih Ternyata mereka berhasil Menikah dengan Kalangan elite Yang memiliki penghasilan Yang luar biasa Berkat flexing Dan ternyata Mereka juga Melakukan operasi Bedah plastik Mukanya mirip-mirip China sendiri Sekarang Memiliki Internet celebrity Yang sangat banyak Dan banyak sekali Anak-anak muda Ingin mendapatkan hidup yang enak Yaitu menikmati Easy money Jadi tidak mau lagi Bekerja keras Seperti generasi-generasi sebelumnya Karena dengan cara Flexing ini Ternyata mereka bisa Memancing keberuntungan Saya tidak menghancurkan Anda Untuk melakukan hal seperti ini Jadi kalau Anda Melakukan ini Adalah resiko Berasal dari Anda sendiri Karena pada dasarnya Orang yang benar-benar Kaya Adalah orang yang Menjaga privacy Mereka Mengutamakan Comfort and quality Bukan label-label Atau merek-merek besar Jadi kalau kita Memberi pakaian Ya perlu ada merek Betul Tetapi bukan yang besar Sekali menutupi tubuh kita Dan kita tidak pernah Berbicara tentang Uang Bukan yang tampak Dan kita tidak ingin Orang tahu kita Dari mobil kita Yang besar sekali Atau menarik perhatian Kalau saya berjalan Dengan supir saya Di kawasan tertentu Tiba-tiba ada mobil Yang berisik sekali Geraknya Luar biasa Dan mobil itu bagus Merknya terkenal Kadang-kadang Ada orang yang berkata Di dalam mobil saya Ayah Itu mobil orang miskin Bukan orang kaya Ya Orang kaya memang tidak pamer Orang yang tidak mempunyai uang Ingin dikenal Orang kaya justru ingin mengejar Privacy Mereka juga tidak perlu Gelar yang complicated Yang ribet Bagi mereka adalah Bisa buat apa Dengan gelar itu Tidak perlu menjelaskan Diri mereka kepada orang lain Biasanya Kalau orang yang sudah jadi Mereka justru Bertanya Kepada orang lain Saya kalau bertemu dengan Mereka yang mempunyai gelar Sebagai putri Indonesia Miss Universe Yang sudah jadi Mereka biasanya Justru bertanya kepada saya Bukan menjelaskan tentang diri mereka Tetapi kepada calon-calon Bintang-bintang itu Ketika kami bertemu Mereka justru ingin Menjelaskan diri mereka Seakan-akan mereka Sudah menjadi sambadi Novelis yang belum terkenal Bercerita tentang dirinya Hebat sekali Novelis yang sudah terkenal Biasanya justru bertanya Pak Renald apa kabar Bapak tinggal di mana Bapak masih mengajar Sampai hari ini Dan lain sebagainya Mereka tidak menjelaskan Tentang diri mereka Sebaliknya Saya juga lebih Senang bertanya Tentang orang itu Ketimbang menjelaskan Tentang diri saya Bagi saya Gelar tidak begitu penting Yang penting adalah Apa yang kita ketahui Apa yang bisa kita berikan Apa yang bisa kita gunakan Untuk bersama-sama Menciptakan hal-hal Yang lebih bermanfaat Sekali lagi Kita hidup dalam era flexing Ada hal yang barangkali Telah menjadi tren Gaya hidup Yang dipercaya oleh Sebagian orang Bahwa itu adalah Signal untuk Membawa keberuntungan Tetapi Saya melihat Tidak demikian Entahlah kalau Anda Mempercayainya Yang jelas Anda harus memiliki Jati diri Stay relevant Terima kasih